Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para sahabat kreator Kepada malam hari ini Saya berpetualang Menggali Ataupun mencari tentang keberadaan Sejarah yang berada Di wilayah kota gede Yogyakarta Untuk malam hari ini saya Berkunjung ataupun wisata religi Di wilayah kota gede Yogyakarta Untuk petualangan saya malam hari ini Saya Besata religi ke makam Para raja ataupun Kemakam Beliau Tanem bahan sinopati Ialah raja yang Mataram yang pertama Yang mempunyai Tanah kerajaan Pada Abad ke Kelapan Oke Tetap ikuti perjalanan saya Pada petualangan Malam hari ini Tetap stand by Di channelnya Kreator Kelopet Ibu Kelopet Ibu Yang Membahas tentang Secara Ataupun Lama Jelas Sayyidina Muhammadin 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 abisari wadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wadawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abisari wadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wadawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abisari wadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wadawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha Allahumma salli ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuri al-abshari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuri al-abshari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuri al-abshari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Selamat malam para sahabat kreator Klopo 387 di mana pun anda berada semoga malam hari ini kalian semua diberi kesehatan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pemakaman Raja ini terletak di sebelah Masjid Gede Mataram Kota Gede Jogjakarta untuk mengetahui siapa saja yang semari ataupun yang berada di wilayah makam Raja Kota Gede Alhamdulillah di belakang saya ataupun di kanan saya itu sudah bersama Bapak Sang Juru Kunci di wilayah makam Raja Kota Gede Jogjakarta untuk tata cara dari biarah ataupun makam religi wisata religi ke makamnya para raja yaitu siapapun yang ingin masuk ke makam yaitu harus memakai pakaian dengan cara ataupun memakai pakaian ada Jawa yaitu dengan katakanlah untuk bawahannya ya menggunakan jari semacamnya itu dan yang atasnya nanti juga semacamnya peranaan Pak Gede peranaan Pak Gede peranaan dan juga untuk kaum wanita ataupun perempuan itu sebelumnya harus memakai pakaian memakai pakaian dan juga memakai pakaian dan juga memakai pakaian potong namun untuk di sini kerana sebagai prastari budaya kita juga memakai pakaian budaya ada Jawa kita Tadi sudah jelaskan bahwa memang ada tata cara tertatu Ataupun peraturan Bila mana ada seorang Paziarah Yang ingin masuk ke wilayah makam Pahala Untuk hari-hari biasa Bisa buka dari jam berapa ya Untuk pagi jam Bagi jam 10 sampai Jam seri sampai suri hari Untuk wilayah pemakaman para raja ini Nanti saya bisa akan menggali Siapa saja yang bersemare Yang ada di makam para raja kota 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 ini Nanti saya bisa bertanya kepada Bapak Sarang Tungguan Langsung saja Pak, tolong saya pak Untuk wilayah ataupun katakanlah yang sumari Wonton dalam Kalau bermakam para raja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bisa bersemangat di atas yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di ati ini 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 itu yang semuanya disini ada simbol berdua terus Paku Aram segera kali itu Hai sahabih putri wakil saya untuk keageng pemanahan itu waktu kita lewat di bagi keageng pemanahan itu ayah yang berkati-kanyi panah-panah cina pagi dan yang di atas itu juga panah cina grono nyaya agungis itu yang putri dari atau ibu dari pasirnya remontarang itu Mungkin ada yang lain Pak untuk raja-raja yang lain itu bisa jelaskan Mungkin ada yang lain Pak untuk raja-raja yang lain itu bisa jelaskan Mungkin ada yang lain, makamnya Cokok Tinggir Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin siapa Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin hai 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 di luar biasa 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 untuk mengurangi karena tersebut bisa untuk menyimpan menyimpan kandungan air Oh saya ah Bapak, setidak malam lo berdiri tanggap lo, bahwa beredar mitos di masyarakat di sekitar mahkam para raja kota gede ini tuh ada sendang seliran Iya kan, sendang seliran itu, tadi saya sempat bertanya-tanya, ada, apa namanya ya, sosok Leliputih, ini ku, apakah benar pak ini? Ada seperti ini, tapi kalau saya sendiri seperti itu, seperti itu, tapi, kami terkhiliki... ...tajam, kata kadang perius bisa melihat ini, kalau bisa menampakkan diri, bisa melihat ini untuk lele putih tersendiri itu berarti memang jarang suatu sejarah yang bisa memang piaraan dari wadiyaiha dimakamkan di dalam wa'ala alihi wa sahbihi wa salli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bahkan begini Pak soal mitos lele putih yang berada di wadiyai matam kota keting itu bila mana dari salah satu lele kumati itu lele itu dimakamkan layaknya kayak pemakaman manusia seperti itu apakah benar Pak mitos dari kabar tentang lele putih itu Pak kalau lele putih itu misalkan teman-teman juga teman-teman itu ya kita mengikutnya seperti ini aja biasa aja seperti biasa aja berarti untuk mitos yang lele putih itu masih simpang siur Pak ya di ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wadiyah untuk malam hari ini saya berkualang ataupun merah Rizyata religi di makam para raja kota gede Yogyakarta tetap ikuti jejak petualangan saya makam religi ataupun petualang-petualang yang lain tetap sampai di channelnya kreator kutid 8 87 dukung kami dengan cara like comment dan juga subscribe di channelnya kreator kutid 8 87 salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh wahu 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 wahu